Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar sahabat youtube semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Bahagia, dilimpahkan rezeki Dan juga selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Nah ini gue sekarang Mau nonton What Superbike Jadi ini gue sekarang lagi Ada di bandara Lama di Selaparang ya Untuk menonton Superbike ini, pemerintah Menyiapkan bus gratis ya Jadi kan di Lombok ini Untuk transportasinya Belum terintegrasi, jadi kementerian perhubungan Ngasih Transportasi gratis Ditempatkan Di beberapa titik, seperti di Mataram ini Di bandara Lama, lalu Ada di pelabuhan Kayangan, ada di pelabuhan Lembar Jadi dipermudah lah Nah ini gue sekarang lagi ada Di bandara Lama Di Selaparang Mobil gue simpen disini Dan kita naik bus Dan disini juga Sama Pemprov Disiapkan juga untuk Tes Antigen gratis nih Nah ini busnya guys Udah Siap banget Ratusan bus Disiapkan Dari kementerian perhubungan Nah disana itu ada Tes antigen gratis Jadi kalian bisa Langsung disana Atau di tempat Sirkuit juga ada yang Berbayar juga sih Jadi kalian tinggal pilih aja Oke sekarang kita naik ya Oke Kita di depan aja Guys Jika dari kota Mataram Menuju ke sirkuit Kuta Mandalika Yaitu sekitar Satu setengah jam Perjalanan Namun Karena Jalan beipas Dari Bandara Internasional Robok Menuju sirkuit Mandalika Sudah jadi Perjalanan kita Hanya membutuhkan Waktu Satu jam Saja Dan akhirnya Kita sampai juga Di parkiran timur Sirkuit Mandalika Oke guys Setelah check in Dengan peduli lindungi Kita langsung masuk Ke NTB Expo Sudah Ya silahkan Disini Banyak sekali Stand-stand ya Nah disini juga ada Untuk Rapid Antigen Kalau semuanya Kalian belum Bisa beli oleh-oleh juga Kita lihat-lihat dulu ya Setelah dari NTB Expo Kita langsung Menuju ke Loket tempat penukaran Tiket guys Dan Selanjutnya Kita Naik bis Menuju Surkuit Mandalika Oke guys Sekarang kita naik Bisnya Oke guys Ini kita udah Sampai Di Enduro Gate Kita Ngantri Dulu ya Cuacanya Lumayan mendung Ini Yang race Pertama kemarin Kan dibatalkan Dan Dilanjutkan Sekarang Mudah-mudahan Enggak hujan ya Oke guys Ini gue sekarang Udah ada Di Sirkuit Pertamina Mandalika Nah Ini gue Dapet tiket Di Main Grandstand 2 Sebelah sini Anjir Gila Bener Pengalaman pertama Nonton Gelaran dunia Ini denger langsung Suaranya Biasanya kan Denger langsung Suaranya tuh Dari TV gitu Biasa Silahkan Pakai masker Dulu Ini kita langsung Denger Suaranya Anjir Keren banget Ini udah Gak kayak Di Indonesia Ini bener-bener Kayak di luar Bro Oke Kita cari tempat Yang Proper Supaya Kalian juga Bisa Lihat Surah Fihah Keren 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 selamat menikmati karena gue datang yang telat jadi gue hanya bisa menyaksikan res pertama itu sisa 6 menit terakhir dan yang finish pertama adalah Rhea, yang kedua Toprak tapi dengan finish kedua, Toprak sudah bisa menjadi jualan dunia menjaga Rhea, yang sudah 5 kali menjadi jualan dunia World Superbike setelah selesai res pertama World Superbike lalu dilanjutkan dengan res kedua World Super Sport kalau di MotoGP mungkin ini adalah Moto2 atau 250cc nya guys koreksi kalau gue salah ya yang sudah menunggu selamat menikmati 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 tapi karena antusias penontonnya cukup tinggi, jadi race dimulai race nya sudah dimulai ytokan ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati